Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya selamat berjumpa kembali di channel Bang Aad kali ini Bang Aad akan berbagi informasi mengenai cara membuat barcode dan QR code yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya tidak perlu berpanjang lebar mari kita mulai ada yang tahu apa itu barcode teman-teman ada yang tahu ya benar barcode adalah kode batang yang terdiri dari garis-garis horizontal nah ini dia contohnya teman-teman barcode spasi dan kombinasi huruf dan angka barcode berfungsi untuk menyimpan data spesifik seperti kode barang harga tanggal kadar luar sa dan tempat penyimpanan barcode dapat dibaca oleh mesin scanner Hai nah sekarang kita bahas yang apa itu QR code ada yang tahu teman-teman QR code QR code adalah kode metrik dua dimensi yang dapat menyimpan data dalam berbagai format seperti teks angka foto video dan lainnya QR code merupakan pengembangan dari barcode yang diperkenalkan oleh perusahaan Jepang pada tahun 1994 berarti QR code ini adalah penyempurnaan dari barcode itu sendiri ya teman-teman QR code memiliki beberapa keunggulan diantaranya dapat menyimpan lebih banyak data dibandingkan barcode itu sendiri ya teman-teman teman-teman dapat menyimpan informasi secara horizontal dan vertikal memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dari barcode dapat meminimalisir tingkat kesalahan data ya teman-teman jadi QR code ini adalah penyempurna dari barcode ya teman-teman oke kita langsung saja ya teman-teman sebelum kita buka browsing kita kita harus koneksi dulu komputer kita ke internet ya teman-teman nah kita cek sudah terkoneksi internet ya teman-teman komputernya lalu Bang At membuka browsing Google Chrome ya teman-teman di Google Chrome kita klik barcode titik tag terus min it dot com slash n en en nih teman-teman enter nah tampilannya seperti ini ya teman-teman untuk barcode nah kita kalau mau klik disini inner kode barcode ya teman-teman barcode nya namanya generat generator barcode online ya teman-teman jadi kita membuat barcode secara online ya teman-teman di data ini abc besar strip abc kecil strip 1 2 3 4 sama dengan sebelah kanannya yang barcode ini ya teman-teman logo barcode nya nah logo barcode nya itu kita ganti nama-namanya ya teman-teman teman-teman menjadi channel bank art lalu kita enter nah disebelah kanan ini sudah berubah barcode nya teman-teman channel bank art lalu kita tinggal download saja nih teman-teman mudah bukan untuk membuat barcode kita download dia langsung menyimpan di komputer kita ya teman-teman kita buka down-tanya dimana nah ini ya teman-teman dia sudah terbuka seperti ini ya barcode nya sudah jadi teman-teman tinggal di scan saja sudah masuk data-datanya ya teman-teman lalu kita sekarang cara membuat QR code ya teman-teman nah untuk QR code itu kita tulis the the strip QR code strip generator.com ya teman-teman generator.com lalu kita enter ya teman-teman nah tampilannya seperti ini ya teman-teman ini QR code dalam bentuk yang gratisan ya teman-teman nah setelah itu kita pilih paint text ya teman-teman nah setelah paint text kita geser kita klik paint text terus disini kita klik yang kita lihat ini masih pasang teman-teman kita tulis channel bank art nah dia akan berubah ya teman-teman QR code nya akan berubah dan kita tinggal download saja ya teman-teman kita tinggal download kita download dulu ya teman-teman nah ini namanya ini namanya kita tulis bank art disini ada formatnya ya teman-teman ada yo maaf teman-teman bank art disini ada png atau image kita png ya teman-teman kita ubah ke 100px image kita download ya teman-teman nah setelah didownload download lalu kita buka ya teman-teman kita klik kita tunggu untuk dibuka menjadi image ya teman-teman buat foto ya teman-teman berupa foto nah ini ya teman-teman lalu kita coba scan ya teman-teman kita coba dulu scan nah ini ya teman-teman kita coba scan ya teman-teman kita perkecil dulu teman-teman nah ini hasilnya ya teman-teman hasilnya channel bank art seperti itu ya teman-teman sudah berhasil jadi mudah bukan teman-teman membuat barcode dan QR code ya teman-teman sangat-sangat mudah ya teman-teman oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya berikutnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe salam selamat menikmati selamat menikmati